Sebenarnya waktu penubuhan Hari Malaysia, tiga negara ini sangat-sangat menentang Tunku Abdul Rahman nak tubuhkan Malaysia. Apa tiga negara itu? Apapun yang terjadi di masa lalu, biarkan itu menjadi sejarah. Yang terpenting bagaimana sekarang kita harus meningkatkan hubungan silaturahmi kita yang saat ini kayaknya udah agak mulai. Assalamualaikum, Elsa disini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga saya selalu, semoga bahagia selalu dan semoga hari-hari yang selalu good day. Selamat datang di channel youtube Elsa Widenti Putri. Hari ini aku bakalan reaction tiga negara yang melawan penubuhan Malaysia. Hah? Penubuhan? Bentar guys, daripada nanti aku salah, aku searching dulu ya. Penubuhan. Karena aku nggak tahu arti penubuhan itu apa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penubuhan itu artinya adalah perwujudan. Tiga negara yang melawan perwujudan Malaysia. Wah ini menarik. Oke, nanti kita lihat seperti apa videonya. Ini dari channel ML Studios. Langsung aja di subscribe guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semoga dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan updatean baru-baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di atasawidentuputri. Jangan lupa untuk di follow. Yaudah tanpa bawa-bawa-bawa tanpa membawa masa. Karena aku penasaran banget tiga negara yang dimaksud yang melawan ini negara mana aja gitu guys. Karena ini akan menjadi ilmu baru dan pengetahuan baru. Aku akan menyimak video ini dengan seksama. Yaudah tanpa bawa-bawa tanpa membawa masa jumlah. Kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Okey, tanggal 16 September kita akan menyambut Hari Malaysia. Hari bermula, hari bersejarah lah. Penubuhan suatu negara bangsa yang baru. Ini berkaitan dengan ganjang Malaysia tak sih? Hari 1957 kita sambut kemerdekaan. Sebenarnya Hari Malaysia, 16 September 1963 ni ada sejarah yang getik. Sejarah yang sebenarnya lebih merbahaya. Sebab apa? Sebab Merdeka 1957 kita menghadapi musuh yang nak berundin. Musuh yang boleh berbincang. Tapi, bagi penubuhan Malaysia, tanah Melayu gabung dengan Sabah Sarawak. Waktu itu sangat-sangat getik. Sebab apa? Sebab kita menghadapi musuh yang tak nak berbincang. Musuh yang tak nak berunding. Musuh yang dengan penuh semangat berkobar-kobar. Dan yang paling penting adalah musuh yang mempunyai semangat eridentism. Eridentism ni adalah satu semangat untuk tututan. Untuk menyebar luaskan wilayah dia mengikut romantism sejarah silam. Satu bangsa, satu negara. Okey, saya bagi contoh eridentism yang berlaku pada Greece. Eridentism ni, diorang nak buat greater Greece. Yang lebih luar daripada negara Greece sekarang ni. Yang pusat dia berada di Konstantinopel. Sebab tu Greece sampai sekarang ganduh dengan tulki kan. Okey, apa pula kena mengena eridentism ni dengan penubuhan hari Malaysia? Sebenarnya, waktu penubuhan hari Malaysia, tiga negara ni sangat-sangat menentang Tunku Abdul Rahman nak tubuhkan Malaysia. Apa tiga negara tu? Okey, yang pertama Filipina. Filipina mendakwa Sabah tu merupakan dalam kawasan Filipina. Yang mana bagi diorang, setelah Kesultanan Sulu tamat, mereka lah penyambung yang sah bagi memerintah Sulu. Okey, seterusnya adalah Indonesia. Indonesia pun, dia pun nak buat greater Indonesia. Atau panggil sebagai Indonesia Raya. Indonesia Raya ni, dia nak buat negara berdasarkan romantism Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kan luas. Meliputi Sumatera, dah masuk tanah Melayu juga, dah masuk banyak lah. Jadi, Presiden Soekarno dia nak buat negara dipanggil sebagai Indonesia Raya. Filipina tadi pun namat sebagai Filipina Raya. Bila dah tengok Indonesia Raya, Filipina Raya, Brunei pun nak Raya juga. Okey, perjuangan ni dimulakan oleh Ahmad Muhammad Azhari. Dia memperjuangkan Brunei ni meliputi Sabah dan Sarawak. Semuanya perlu duduk di bawah Brunei lah. Padahal kalau kita tengok Sultan Brunei, dia tak ada masalah pun dengan negara Brunei yang sekarang ni. Tapi, Ahmad Muhammad Azhari ni dia pula yang lebih. Perjuangan Brunei ni tak lama lah. Lepas pemerintahkan dan dipatahkan, maka berakhirlah perjuangan Brunei. Sabah Sarawak boleh jadi tapak peperangan yang ngeri. Yang mana berlaku di Perang Serantau di Syria. Antara Turki, Iran, Israel, Saudi. Jadi, perang-perang proksi yang berlaku di Syria, kita tengok Syria sekarang teruk, boleh jadi berlaku dekat Sabah Sarawak. Sebab apa? Sebab semua negara ni klaim Sabah Sarawak adalah minit mereka. Tapi, Alhamdulillah, tak berlaku peperangan yang ngeri. Apa yang berlaku? Pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak termasuk dalam tanah Melayu. Inilah kebijakan yang kita tengok Tunggu Abdul Rahman. Untuk memasukkan Sabah Sarawak, berserta tanah Melayu, dan menubuhkan negara Malaysia. Sebenarnya, penubuhan Malaysia ni nak dibuat pada 31 Ogos 1963. Tapi, sebabkan Filipina dan Indonesia tak bersetuju time tu, kita terpaksalah tunggu keputusan PBB. Okay, PBB luluskan ketat penubuhan Malaysia yang memasukkan tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Okay, kemudian PBB pun luluskan. Lepas tertubuhnya Malaysia pada tahun 1963 tu, haa, time tu lah perasaan Sokarno sangat-sangat marah. Okay, lepas tu Sokarno meneruskan konfrontasi yang dah bermula daripada Januari 1963, diteruskan lagi konfrontasi kepada tanah Melayu ataupun Malaysia. Haa, tu yang wujudnya ganjang Malaysia tu. Konfrontasi tu kan Sokarno kata kita ni pe boneka Inggeris, begitu. Tapi sebenarnya benda tu nak menutupi. Sokarno ni marah sebab Tunggu Abdul Rahman time tu macam sailang lah. Sailang cita-cita Sokarno untuk mendirikan Indonesia Raya. Penubuhan Malaysia ni paling kita perlu ingat lah. Sebab waktu konfrontasi ke atas Malaysia tu, Indonesia melancarkan serangan di Sabah, di Tawau, kemudian di Sarawak. Kemudian lepas serangan di Sarawak dan Sabah dapat dipatahkan, kemudian dia beralih pula ke Johor. Tapi Alhamdulillah time tu Regiman Askar Melayu dapat mematahkan semua serangan. Lagu Prajurit Tanah Air yang Inilah Barisan Kita Lagu tu sebenarnya dicipta waktu berlakunya konfrontasi terhadap Malaysia. Sebab itulah ada diri Andai kata kami gugur semua. Maknanya nak menggambarkan situasi yang sangat getir ketika itu, Regiman Askar Melayu, bangsa-bangsa lain juga bersatu hati, di Sarawak ada Iban semua, betapa getirnya ketika itu mempertahankan kedaulatan Malaysia. Dan saya cakap pasal topik ni, bukanlah sebab saya nak dari Indonesia dan Malaysia bergaduh. Indonesia mungkin ada fakta dia, eh apa pula? Sokangor tak buat macam tu pun, Bungkangor tak buat macam tu pun. Mungkin mereka ada hujah mereka dan kita pun ada hujah kita. Cuma saya nak kita kenal sejarah, kita tahu tarikh-tarikh yang besar negara kita ni, apa yang berlaku dan kita sama-sama hargai. Betul. Okay, kita cuba untuk baca komentarnya ya guys. Ini dari Aviando Gunawan. Aku orang Sumatera suka sama Malaysia, kita saudara Melayu. Seharusnya Sumatera bisa saja gabung sama Malaysia, karena kita satu keturunan. Di Indonesia, Jawa terlalu mendominasi. Perlu perbanyakkan lagi konten-konten dan penerangan tentang sejarah negara. Sedar atau tidak, generasi yang lahir pada masa kini kian terkikis kesedarannya. Malaysia Bumi Bertuah. Betul guys. Kita tuh harus banyak membuat konten tentang sejarah negara gitu. Supaya anak-anak-anak, supaya, iya betul, anak muda zaman sekarang ni tidak melupakan sejarah dari negara-negaranya atau negara yang lain gitu. Oke, ini dari Daniel Ahmad. Untuk pengetahuan umum, Chris Semenanjung pernah menyatakan hasrat untuk bergabung dengan Chris selepas Jepun, menyerah kalah padat Juni 1945. Namun, Soekarno sendiri yang tinggalkan Malaya untuk merdeka bersama dengan Indonesia Raya. Lihat apa yang boleh ucapkan. Buatlah seperti Abdul Karim, pemimpin Algeria, selesaikan satu dulu, kemudian lagi satu pula. yang membawa maksud biarlah Indonesia yang merdeka dahulu dan kemudian Malaysia pula. Soekarno, bekas presiden. Oke, petikan di atas, ini merupakan apa yang telah dikatakan oleh Soekarno kepada Ibrahim Yaakob. Akhirnya, Soekarno dan Hatta telah mengistiharkan kemerdekaan Indonesia tanpa menyebut nama Tanah Melayu sebagai sebahagian daripada wilayah Indonesia Raya. Tanah Melayu telah ditinggalkan untuk berjuang sendirian dan ini menyebabkan Rancangan Kemerdekaan Tanah Melayu Bersama Indonesia Gagal. Sejarah ini merupakan satu kisah sedih buat penduduk Tanah Melayu ketika itu. Betul sih guys. Aku juga ada baca sejarahnya dan banyak penduduk Tanah Melayu yang kecewa sedih. Mustafa Hussein juga menyatakan bahwa beliau telah menangis selepas kemerdekaan di Tanah Melayu gagal. Dan apa yang lagi menyedihkan? Pengistiharan kemerdekaan ini cuma tinggal 48 jam saja. Oke, banyak banget sih komen-komennya guys. Dan Alhamdulillah komennya positif. Semoga di video aku ini komennya juga positif. Kita bisa saling menghargai, saling membuka fikiran gitu guys. Jadi seperti itulah guys 3 negara yang melawan penubuhan Malaysia yang pertama ada Filipin, Indonesia dan juga Brunei. Jadi bukannya untuk membangkitkan luka lama tapi kita ingin memberikan penerangan sejarah gitu. Jangan sampai kita nih sebagai anak muda iya anak muda iya lah aku belum nikah muda lah aku kan. Sebagai anak muda kita tuh tidak boleh meninggalkan atau melupakan sejarah gitu. Meskipun ini memang mengakibatkan banyak luka yang mungkin saat ini masih terasa lukanya. Masih pedih banget tapi kita tidak boleh melupakan peristiwa ini gitu. Ganjang Malaysia tepatnya. Apapun yang terjadi di masa lalu biarkan itu menjadi sejarah yang terpenting bagaimana sekarang kita harus meningkatkan hubungan silaturame kita yang saat ini kayaknya udah agak mulai goyang lagi sih guys karena ada perdebatan yang aduh sebenarnya tidak perlu diperdebatkan tapi diperdebatkan juga dan apalagi media kan kalian tahu media itu seperti apa kadang berita yang kecil tuh dibesar-besarkan gitu. Jadi jangan sampai kita terprovokasi dengan media-media yang ingin ibaratnya merusak hubungan silaturame antara Indonesia dan Malaysia Indonesia-Brunei Brunei-Malaysia dan lain sebagainya yang ada di Asia Tenggara ini oke guys pokoknya kita tuh harus tetap menjalin silaturame dengan siapapun dengan negara manapun begitu oke good job udah kayak cukup sekian video arasan kali ini bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like komen, subscribe dan share juga ke social media yang teman-teman punya boleh tag aku di instagram di at arsa widenti putri jangan lupa di follow kita ketemu di next video bye-bye assalamualaikum selamat menikmati